Kisah kita pagi ini insyaallah tentang karun, masuk ke lidah Indonesia jadi karun, dikenal harta karun, dari ayat 76 sampai 83 insyaallah. Kun, jadilah. Kun itu dari kana yakunu kun, faya kunu, maka akhirnya dia jadi. Kun, jadi kun faya kun itu dua hal yang terpisah, bukan satu kesatuan, kun paya kun. Kun, jadilah, faya kun, maka dia pun jadi. Jadi, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya mengucapkan dua huruf saja, kaf dan nun. Kun, faya kun, maka terjadilah dia. Fi'il madinya atau pastennya kana. Fi'il mudari atau present continuous tennya yakunu, fi'il amarnya, kata perintahnya kun. Nahinya, wala takun atau wala takunu. Inna karun, sesungguhnya karun, kana bahulana. Min kaumimusa, termasuk kaumnya Musa. Apa maksudnya kaum Musa? Kenapa Allah tidak menyebut? Inna karunaka namim bani Israel. Karena ternyata, kaum Musa itu lebih spesifik daripada bani Israel. Kaum Musa, dinisbatkannya kepada Musa. Kalau bani Israel, nisbatnya ke siapa? Nisbatnya ke Nabi Ya'qub. Kalau, kalau seandainya redaksi Al-Quran itu, bahwa karun termasuk bani Israel, dinisbatkannya ke yang jauh, ke Nabi Ya'qub. Ini dinisbatkannya ke yang dekat. Inna karunaka namim qawmi Musa. Artinya, dulunya karun itu satu orang dekatnya Musa. Kalau bani Israel kan luas begitu ya. Bani Israel itu dua keturunan dari dua belas anaknya Nabi Ya'qub. Anaknya Nabi Ya'qub ada dua belas. Salah satunya Nabi Yusuf dan Bunyamin adiknya. Kemudian beranak binak sejak Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Yusuf terus. Sehingga Nabi Musa dengan bani Israel itu kabilah yang besar. Ini enggak, disebutnya bukan bani Israel. Kaum Musa. Satu, karun itu dulunya ring satunya Musa. Yang kedua, kenapa dinisbatkan kepada Nabi Musa? Bukan sekedar dekat dengan Nabi Musa, tapi punya frekuensi yang sama, satu visi yang sama dengan Nabi Musa AS. Artinya sama-sama punya semangat untuk memperbaiki bani Israel. Memerdekakan bani Israel. Sama-sama punya semangat ingin melawan Fir'aun. Melawan kezaliman Fir'aun. Bahulana. Dulunya. Jadi dekat dengan Nabi Musa, satu frekuensi dengan Nabi Musa, ingin menolong bani Israel, dan melawan kezaliman Fir'aun. Dulunya. Tapi, kita cerita ke endingnya. Ujungnya bagaimana? Ujungnya Allah di dalam Al-Quran, kalau menyebut karun, itu biasanya disebut bersamaan, berdampingan dengan Fir'aun. Inna Fir'auna wahamana waqarun. Karun, Fir'aun, Haman. Karun, penyandang dananya. Fir'aun, otoritas kekuasaannya. Haman, bagian teknis operasional lapangannya. Teknokratnya. Tiga serangkai. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dua kali Allah menyebut karun, Fir'aun, Haman. Karun, Fir'aun, Haman. Bareng-bareng. Endingnya bareng dengan Fir'aun. Padahal awalnya bareng dengan Musa. Apa yang membuat karun dari sini bergeser ke sana? Nah, ini yang akan kita ceritakan. Ini yang Allah firmankan di surat Al-Qasas. Inna karunakana min qawmi Musa fabagha alayhim. Fabagha alayhim di dalam terjemahan diartikan Karun berlaku aniaya terhadap mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Bukan Bani Israel. Tapi kaumnya Musa. Karun berasal dari kaumnya Musa. Dan karun kemudian fabagha alayhim. Berlaku aniaya zalim terhadap mereka. Masih mending kalau dulunya bersama dengan Musa. Tapi sekarang tidak bersama lagi. Tapi tidak berlaku aniaya. Memang masih sejalan menyembah Allah. Tapi sudah tidak bersama lagi. Selama masih sama-sama mengejar syurga. Selama masih sama-sama ibadahnya sama. Dan tidak mengganggu. Ini sudah Dan aniaya itu di dalam bahasa Arab Bisa pakai kata zalimah. Tapi Allah tidak menggunakan kata zalimah. Inna karunakana min qawmi Musa fabalama alayhim. Meskipun kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Zolimah berlaku aniaya. Tapi pakai kata bagho. Bagho itu ada kenikmatan dalam perbuatannya. Ada kesenangan saat dia menganiayaknya. Nah ada kelezatan saat dia melakukan perbuatannya. Jadi bukan sekedar berbuat zalim. Tapi menikmati kezolimannya. Itu namanya bagho. Kenapa wanita yang puntan berbuat zinah disebut biho. Biho. Zinah dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab selain disebut zinah. Juga disebut biho. Karena dalam perbuatannya ada kenikmatan sesaat yang sedang dilakukan. Di perbuatan zinah tersebut. Allah menggunakan kata bagho. Ditafsirkan sebagai zalim. Karena karun ketika melakukan perbuatan zalimnya. Menikmati. Menikmati perbuatan kezolimannya. Apa yang menyebabkan karun bisa berubah? Dari kaum Musa jadi kaum Fir'aun. Ternyata sebabnya ini Allah sampaikan. Wa'atainahu. Dan kami telah memberikan kepada karun. Ini kalimat yang pendek. Atainah. Tapi nilai tawahidnya luar biasa. Kami telah memberikan. Bukan karun mendapatkan. Enggak. Tapi kami telah memberikan. Siapapun yang punya harta. Kalau lupa dengan prinsip akidah ini. Dikhawatirkan. Jalan hidupnya nanti akan seperti karun. Karena karun. Jawabannya. Aku diberi. Aku itu punya harta. Tidak menisbatkan. Apa yang dia miliki. Kepada Allah s.w.t. Kata karun. Mamangmah. Benghar kierte. Pedah pintar. Inam ma'utituhu ala ilmin indi. Karena pintar. Saya bisa banyak hartanya. Jadi karun tidak mau dinisbatkan hartanya itu. Karena pemberian Allah s.w.t. Ini mah karena kerja keras. Karena banting tulang. Karena pergi pagi pulang petang. Pala pusing pinggang pegal. Tapi kalau ujung-ujungnya penghasilan pas-pasan. Pas pensiun. Penyakit. Pahaya. Pahaya. Ini saya begini karena kerja keras. Tidak mau sama sekali menyebutkan Allah s.w.t. Sehingga Allah sebutkan kalimat yang pertama. Ata'inahu. Kami yang telah memberikan kepada karun. Sebab penyimpangan pertama. Kalau lupa bahwa. Nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang ada di tangan kita adalah pemberian dari Allah s.w.t. Ata'inahu. Kenapa Allah menggunakan kata kami. Ya. InsyaAllah. Bapak ibu sudah faham semua. Kalau di dalam Al-Quran. Pemberian. Biasanya Allah menggunakan kata kami. Tapi kalau di dalam Al-Quran. Permintaan dari hamba. Permintaan dari Allah kepada hamba. Atau arahnya itu dari hamba kepada Allah. Maka menggunakan kata saya. Sembahlah saya. Berdo'alah kepada saya. Itu dari hamba kepada Tuhannya. Udu'uni. Fa'buduni. Tawakkaltu'alallah. Disebutnya cuma satu. Single. Mufrat. Tapi kalau Allah memberikan kepada hamba. Biasanya Allah menggunakan kata ganti. Jamak. Kami telah menurunkan. Inna anzalna. Kami telah menurunkan Al-Quran. Kami telah menurunkan air. Kami telah memberikan. Wa'atainahu. Wa'anzalnahu. Inna anzalnahu. Inna anzalna minasama ima. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Selain kami. Untuk menunjukkan. Keagungan. Apa namanya. Kemuliaan dari. Domir. Isim domirnya. Kata gantinya. Wa'atainahu. Dan kami telah memberikan. Atau. Kenapa Allah. Apa hikmahnya Allah menggunakan kata ganti kami. Salah satu hikmahnya. Ada keterlibatan makhluk Allah di sana. Saat Allah memberikan sesuatu. Ada keterlibatan makhluk Allah di sana. Kami menurunkan Al-Quran. Inna nahnu nazalna zikra. Siapa yang terlibat. Ada malaikat Jibril. Saat menurunkan Al-Quran yang ikut terlibat. Wa'inna lahu lahafidhun. Dan kami menjaga Al-Quran. Siapa yang terlibat. Ada manusia yang menghafalkan Al-Quran. Ada manusia yang bikin percetakan. Dan seterusnya. Ada malaikat yang ikut menjaga. Dilahu al-mahfud. Wa'inna lahu lahafidhun. Inna anzalna minas sama imaan. Kami menurunkan air hujan dari langit. Siapa yang terlibat. Ada malaikat yang menjaga angin. Malaikat yang menggiring awan. Malaikat yang dan seterusnya. Banyak makhluk Allah yang terlibat. Wa'atayinahu minal kunus. Siapa yang terlibat sehingga korun bisa memiliki harta yang berlimpah. Salah satunya yang terlibat adalah para pembelinya. Kastamar. Udah tidak ujub-ujub. Korun langsung jrang. Ada banyak yang terlibat. Oh iya ada yang lupa. Kaum Musa. Pertama ring satunya Musa. Kaum Musa satu frekuensi. Satu visi dengan Musa dalam dakwahnya. Kaum Musa. Mereka yang secara finansial punya keterbatasan. Kaum Musa. Dulunya. Wa'atayinahu minal kunuz. Dan kami berikan. Ada keterlibatan makhluk Allah di sana. Ada keterlibatan manusia. Tidak ada orang yang melimpah hartanya tanpa ada keterlibatan orang lain. Tanpa ada keterlibatan makhluk lain. Walaupun dia dapat harta warisan. Ya tetap saja. Dari orang tua. Dari orang tuanya. Wa'atayinahu minal kunuz. Dan kami telah memberikan perbendaharaan harta. Ma'inna. Masya Allah. Bapak ibu yang Allah muliakan. Allah memberikan satu gambaran. Tentang jumlah aset yang dimiliki oleh Korun. Allah tidak sebutkan berapa tanahnya. Dimana saja properti yang dimiliki. Yang Allah sebutkan sebagian. Tapi ini menggambarkan kelimpahan. Ma'inna mafatihahu. Yang kuncinya saja. Kunci untuk membuka perbendaharaan. Kalau sekarang. Apa kunci yang bisa digunakan untuk mengakses perbendaharaan? Kartu ATM. Kartu ATM. Kartu ATM-nya saja. Kunci untuk masuk ke berangkasnya. Atau kunci untuk lihat ke rekeningnya. Saldo di rekeningnya. Ma'inna mafatihahu latanu'u. Tanu'u artinya. Keberatan sampai punggungnya itu membungkuk. Tanu namanya begitu. Sakingku banyaknya jadi tanu'u. Jadi makanya yang namanya tanu'u. Sehingga nama saking banyaknya harta jadi. Tanu'u itu memikul sampai keberatan. Sampai agak bungkuk. Tanu'u. Kuncinya saja. Kalau dipikul. Ini bukan saking beratnya. Tapi saking banyaknya kunci. Puntan. Masjid ini besar. Kuncinya sebesar apa sih? Ada berapa kuncinya? Satu. Dua. Tiga. Kalau satu masjid penuh dengan uang cash. Kuncinya. Mangan saking paling gaya. Satu. Dua. Tiga. Jadi bukan besar kuncinya. Tapi saking banyaknya. Kalau dikumpulkan. Itu yang mikul kuncinya saja keberatan. Kunci. Berapa yang mikulnya? Pertama. Banyak kuncinya. Sampai berat dipikulnya. Yang ketiga. Berapa orang yang mikulnya? Latanu'u bil'usbah. Usbah itu kalau di surat Yusuf. Jumlah sepuluh laki-laki. Kata kakak-kakaknya Nabi Yusuf begini. Saya lupa awalnya. Wa nahnu'usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Di ayat ke delapan. Ithqalu. Ingatlah ketika kakak-kakaknya Yusuf mereka berdiskusi. La Yusufu wa akuhu ahabu ila abina. Sungguh Yusuf itu dan saudaranya. Bun Yamin. Lebih dicintai oleh bapak kita semua. Wa nahnu'usbah. Padahal kita jumlahnya jauh lebih banyak. Dan kuat-kuat. Berapa jumlah kakaknya Yusuf? Sepuluh. Wa nahnu'usbah. Kata yang sama yang digunakan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas tadi. Latanu'u bil'usbah. Jumlah kuncinya ada banyak. Padahal kunci dibandingkan dengan berangkas itu kecil kunci. Banyak, berat, yang memikulnya sepuluh orang. Tapi udah kalau sepuluh lalai toy oke. Ya gak ada harganya, gak ada artinya. Bil'usbah ulil kuwah. Sudah sepuluh orang kuat-kuat saat mikul mereka keberatan. Itu baru cerita uang cash yang disimpan di dalam berangkas. Yang berangkasnya sakning banyaknya. Kalau dipikul oleh sepuluh orang kuat, masih keberatan. Tidak cerita berapa banyak ontanya. Berapa banyak dombanya. Berapa luas hartanya. Berapa ratus propertinya. Tidak diceritakan. Uang cashnya saja. Jadi sabaran harta korun melimpah. Apakah salah punya harta semelimpah korun? Tidak ada yang salah. Apa yang salah dari korun sehingga berubah dari kaum Musa kepada kaumnya Firaun? Yang salah bukan karena mendapatkan harta. Yang salah adalah cara merespon harta. Cara meresponnya. Sehingga inilah yang diabadikan oleh Allah bagaimana korun salah merespon nikmat yang Allah sudah berikan. Yang pertama, kata korun. Yang pertama, kata Allah. Ith qala lahu qawmuhu la tafrah. Inna allaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya menasihati berkata kepada karun, La tafrah. Secara bahasa farihah yafrahu farihina itu artinya bahagia. Tapi di dalam tafsir kita akan menemukan farah disini diartikan bukan bahagia. Tapi bangga dan sombong. Bangga dan sombong. Bolehkah kita bahagia punya harta? Normal. Normal. Tapi kalau sumber kebahagiaan satu-satunya hanya harta, sumber kebanggaan satu-satunya hanya harta, inilah nasihat pertama kepada korun. Saat kaumnya, teman-temannya, istilah anak muda sekarang, besti-bestinya, soul map-nya bahagia lama. Saat teman sejatinya melihat kok satu-satunya yang membuat bangga korun itu harta ya. Ith qala lahu qawmuhu la tafrah korun. Jangan tafrah. Inna allaha la yuhibbul farihin. Bukan tidak boleh punya harta, tapi jangan menyandarkan satu-satunya sumber kebanggaan hanya kepada harta. Penyakit pertama korun, sebab kenapa korun jadi berubah, satu, farihah bil amwal. Menggantungkan sumber kebanggaannya hanya kepada harta. Ahmad bin Hambal, beliau pernah ditanya, mungkinkah seseorang yang punya alf, alf, dirham, alf, alf itu berarti berapa? Satu juta. Karena dulu belum ada istilah sejuta. Dulu istilah paling tinggi itu seribu. Kalau menyebut sepuluh ribu, ya asyarat alaf. Seratus ribu, miat alf. Sejuta, alaf-alaf. Sejuta, seribu ribu lah. Seribu ribu. Saya pernah di Google Translate, nulis 25.000.000. Seinggris nanawan. 25.000.000. Tambah di 25 0, 0, 0, 0, 0 25 million Tambah di 0, 0, 0 25 billion 25 tambah lagi 3 nolnya Trillion Terus gitu Sampai akhirnya gak ada lagi nama 25 Oh Karena belum tahu namanya apa Jadi bingung 25 Karena dulu belum ada istilah juta Jadi kalau menyebut juta Alf-alf Saking banyaknya Wahai Imam Ahmad Mungkinkah orang yang punya Alf-alf dirham Disebut Zuhud Zuhud Apa jawaban Ahmad bin Hanbal Bisa Bisa Yang bertanya heran Kok bisa Bukankah Zuhud itu tidak punya Harta atau Dan seterusnya Kata Ahmad bin Hanbal Zuhud itu Ketika harta di tangan Tidak mengubah Rasa di hati Ini definisi Zuhud Menurut Imam Ahmad bin Hanbal Kalau dunia boleh digenggam Tapi tidak boleh masuk ke dalam Hati Harta boleh bertambah Tapi hati jangan terpengaruh Dengan pertambahan Harta Itu yang dimaksud La Taf Rah Bertambahnya Hartamu Wahai Karun Jangan membuat dirimu Tafrah Inna Allah Inna Allah La Yuhibbul Farihin La Tafrah Inna Allah La Yuhibbul Farihin Yang kedua Di ayat berikutnya Wabtaghih Wabtaghih Dari kata Nasihat yang kedua Kepada Karun Dan carilah Kampung akhirat Dengan anugerah Yang telah Allah Berikan kepadamu Dan jangan melupakan Bahagianmu dari dunia Karun Allah berikan harta Pakai hartanya Untuk mencari akhirat Yang salah dari Karun Bukan karena punya harta Tapi hartanya Tidak digunakan Untuk mengejar Yang pertama Hartanya Mengubah jiwanya Yang kedua Hartanya Bukan untuk Mengejar akhiratnya Kejarlah akhirat Dengan anugerah Yang Allah berikan Kepadamu Bapak jadi pejabat Gunakan jabatan Untuk mengejar akhirat Bapak diberikan harta Gunakan harta Untuk mengejar akhirat Bapak diberikan popularitas Gunakan popularitas Untuk mengejar Akhirat Tidak ada yang salah Dengan jabatan Tidak ada yang salah Dengan kekayaan Tidak ada yang salah Dengan popularitas Yang salah Kalau itu semua Tidak digunakan Untuk mengejar Akhirat Dan jangan lupakan Bagianmu di dunia Puntan Kenapa kalimatnya Bukan begini Kejarlah dunia Jangan lupakan Akhirat Kalau nasihat di Al-Quran Kejarlah akhirat Jangan lupakan Jangan lupakan Dunia Yang benar Yang mana Kejar akhirat Jangan lupakan dunia Atau Kejar dunia Jangan lupakan Akhirat Beda loh Beda Kenapa beda Kalau Jangan lupakan Itu artinya Ini tuh sering Terlupakan Karena mengejar ini Karena mengejar akhirat Seringkali melupakan dunia Makanya diingatkan Jangan lupakan Duniamu Karena sudah mengejar Akhirat Dan fokus ke akhirat Dunia seringkali Terabaikan Maka dinasehati Ngejar akhirat Jangan sampai Melupakan dunia Atau Nah gitu Sebaliknya Saat mengejar dunia Fokus dengan dunia Akhiratnya Seringkali terlupakan Ngejar dunia Kedah akhirat Harus Jangan dilupakan Kira-kira Kalau kita Lebih sering diingatkan Jangan lupakan Akhirat Atau jangan lupakan dunia Ya tidak usah Dijawab lah ya Biar jadi rahasia Kita masing-masing Begitu Nasihatnya Kepada korun Kejar akhirat Jangan lupakan Dunia Wala Tansa Nasibaka Mina dunia Karena kalau sudah Mengejar dan fokus Ke salah satu Biasanya Akan mengabaikan Yang lainnya Wabdaqifi ma'atakallahu Daral akhirat Wala Tansa Pah Aku pengen main Boleh Tapi jangan lupa sholat ya Kenapa Karena kalau sudah main Suka lupa sholat Jadi diingatkan Pah Aku mau sholat ya Sok sholat Tapi Lupa main Ayat juga nama di orang Begitu ya Wala Tansa Nasibaka Mina dunia Yang ketiga Yang pertama Jiwanya Jangan dipengaruhi Jangan jadi sumber Satu-satunya kebanggaan Yang kedua Orientasi Menggunakan hartanya Ni'mat dari Allahnya Wala Tansa Nasibaka Mina dunia Yang ketiga Wahai Qarun Wa Ahsin Dan berbuat Ihsan Lah Kama Ahsan Allahu Ilaik Sebagaimana Allah telah Berbuat baik Kepadamu Apa itu Ihsan Ihsan itu Ada tiga level Level yang Pertama Insyaallah Mudah Ihsan yang Level pertama Kalau orang Berbuat baik Kita berbuat Lebih baik Ihsan Kalau orang Menyapa Assalamualaikum Kita menjawab Waalaikumussalam Warahmatullah Itu Ihsan Wahidha Huyitum Bitahiyatin Fahayyu Bi Ahsana Minha Aurudduha Kalau kalian Disapa Dengan salam Maka Jawablah Dengan Jawaban Yang Lebih Baik Atau Jawaban Yang Sama Minimal Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Itu lebih baik Namanya Ihsan Ihsan Itu Orang Baik Kita lebih baik Orang Menyapa Kita menyapa Lebih baik Orang Hangat Kita lebih hangat Orang Tersenyum Kita senyum Lebih lebar Orang Membantu Kita bantu Lebih besar Itu namanya Ihsan Tapi level pertama Ihsan level yang kedua Orang tidak berbuat baik Tapi juga tidak berbuat jahat Orang selewat lah Dan kita berbuat baik kepada mereka Di jalan Kita ketemu orang Dia tidak pernah Kita tidak pernah punya hutang jasa Tidak ada hubungan sama sekali Kita panggil Kang Mangga Ya Roti Itu ihsan Berbuat baik kepada orang yang Tidak berbuat baik kepada kita Tapi juga tidak jahat Ini level yang kedua Kalau yang pertama mungkin kita merasa kehutangan budi Jadi membalas lebih baik Yang ketiga Ini yang paling berat Ihsannya Di saat orang Ya Zolim Tapi kita tetap Baik kepada mereka Dan level ihsan yang ketiga ini Salah satunya yang Allah sebut di surat Al-Imran Mereka bisa menahan marah Mereka bisa memaafkan Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Mereka berbuat baik Di saat mereka di posisi yang Terzolimi Makanya posisinya paling Paling tinggi Di hadis yang lain Rasulullah mendefinisikan ihsan itu Beribadah seperti melihat Allah Apa hubungannya hadis ini dengan Level ihsan tadi Sulit kita mencapai level ihsan yang paling tinggi Kalau yang kita Pandang bukan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau yang dilihatnya bukan Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Di dalam Al-Quran Yang disebut spesifik Untuk selalu bersikap ihsan Itu ke orang tua Wabil walidaini Ihsana Apa maknanya Wabil walidaini ihsana Orang tuanya baik Maka anak harus lebih baik Orang tuanya gak baik Anak tetap harus baik Orang tuanya jahat Anak tetap harus baik Wabil walidaini Ihsana Nah Kira-kira Kalau ihsan yang Ada di Kisah Qorun ini Ihsan level yang mana Bapak Ibu Kan kata Kaumnya Menasehati Qorun Wa ahsin Qorun Berbuat baiklah Sebagaimana Allah Telah berbuat baik Wa ahsin Kama Ahsan Allahu Ilaik Kira-kira level 1 Level 2 Atau level 3 Hah Kalau level 3 Berarti kaumnya itu Zolim kepada Qorun Kaumnya Atau orang-orang Dekatnya Musa Zolim kepada Qorun Walaupun mereka Zolim Tetaplah berbuat baik Itu kalau level 3 Kalau level 1 Berarti Qorun Mereka itu sudah Berbuat baik Kepadamu Sekarang kau gantian Berbuat baik Kepada mereka Ini mungkin Bisa jadi Kenapa Karena misalnya Saat Qorun Merintis usahanya Eh itu Ada yang punya usaha Saudara kita Siapa Qorun Hayuk orang mesir Nama Ka Qorun We Ka Qorun Kan mungkin begitu ya Kalau Kalau didramatisir Bagaimana Qorun Merintis Usaha awalnya Ini ada saudara kita Punya usaha Hayuk orang mesir Ka Qorun We Beli Jadi Pembeli pertama Usahanya Qorun Adalah Kaumnya Musa Untuk mendukung Qorun Mereka beli Bisa jadi Level ihsannya Yang pertama Atau maksimal Yang kedua Wahai Qorun Itu Bani Israel Banyak yang perlu Dibantu Rasanya Kalau level yang ketiga Enggak lah Karena Kaumnya Musa Tidak zalim Kepada Kepada Qorun Kenapa Qorun Bisa berubah Qorun Bisa berubah Dari kaum Musa Menjadi kaum Fir'aun Sebabnya Yang ketiga Karena dia Tidak bersikap Ihsan Satu Berubah Kejiwaannya Yang kedua Salah orientasinya Yang ketiga Dia tidak bersikap Ihsan kepada Sahabat-sahabat Dan saudara-saudaranya Yang keempat Wahai Qorun Jangan kau Berbuat kerusakan Di muka bumi Fasad Fasad Kalau hari ini Sering diterjemahkan Terjemahan bebasnya Korupsi Menggunakan Hartanya Untuk perbuatan Yang dilarang oleh Agama Istilah Fasad Wala Tabghil Fasada Fil Ard Fasad memang Bukan Fasad Bangunan depan Begitunya Fasad Tapi Fasad itu Kerusakan Yang terjadi Berkaitan Dengan masalah Penggunaan Harta Yang Tidak Benar Fasad Fil Barri Wal Bahri Bima Kasabat Aydin Nas Gara-gara Cuan Banyak kerusakan Di darat Dan Di lautan Fasad Wala Tabghil Fasada Fil Art Jangan kau Gunakan Hartamu Untuk Berbuat Kerusakan Di muka Bumi Karena Allah Tidak Menyukai Orang-orang Yang berbuat Kerusakan Ini Hal keempat Yang membuat Korun Jadi Berubah Jiwanya Orientasinya Tidak Berbuat Ihsan Kemudian Membuat Kerusakan Dan kita Lihat Perubahan Korun Dari Kaum Musa Jadi Kaum Fir'aun Itu tidak Dalam Satu hari Satu malam Sedikit Sedikit Pertama Yang berubah Itu Dalamnya Dulu Terus Ke Lingkungan Terdekatnya Orientasi Akhiratnya Sudah Mulai Berubah Dapat Harta Jiwanya Berubah Dapat Harta Orientasi Ukrawinya Berubah Dapat Harta Dia sudah Mulai Berubah Siapa Itu Ya Kan Namanya Usaha Biasa Bukan Karena Barang saya Dibeli oleh Mereka Mulai Mulai Sedikit Demi Sedikit Meninggalkan Customer Pertamanya Pelanggan Setianya Tidak Bersikap Ihsan Dan Setelah Itu Melakukan Kerusakan Yang Berikutnya Ini Komentar Karun Respon Karun Saat Dinasehati Kata Karun Aku Bisa Begini Karena Ilmu Yang Aku Miliki Karena Kecerdasan Saya Karena Kepintaran Saya Mengelola Mengatur Menjaga Cashflow Mengembangkan Investasi Dan seterusnya Karena Saya Pinter Dijawab Langsung Oleh Allah Tidakkah Karun Itu Sadar Ternyata Ada Orang Orang Sebelum Sebelum Korun Yang Hartanya Jauh Lebih Banyak Tapi Memang Tidak Diceritakan Oleh Allah Dalam Al-Quran Tidakkah Korun Itu Tahu Bahwa Allah Telah Membinasakan Umat Sebelumnya Yang Lebih Kuat Dan Lebih Banyak Mengumpulkan Hartanya Jadi Ada Ada Yang Lebih Banyak Hartanya Tapi Tidak Allah Ceritakan Di Dalam Kitab Kenapa Karena Al-Quran Bukan Buku Cerita Puntan Kalau Setiap Manusia Punya Banyak Cerita Satu Orang Manusia Kalau Disuruh Cerita Dia Bisa Banyak Cerita Cerita TK Cerita SD Cerita SMP SD Cerita Kelas 1 Cerita Kelas 2 Dan Seterusnya Di Dunia Ini Ada Banyak Cerita Yang Bisa Diangkat Oleh Allah Dalam Al-Quran Tapi Hanya Sebagian Yang Dipilih Korun Juga Bukan Cerita Korun Lahirnya Dimana Korun Waktu Kecil Dipanggilnya Ujang Misalnya Ujang Korun Korun Bapaknya Siapa Korun SD Dimana Ceritakan Kenapa Karena Al-Quran Bukan Buku Dongeng Bukan Buku Cerita Al-Quran Adalah Buku Petunjuk Kalau Ada Cerita Yang Diangkat Pasti Ada Petunjuk Dari Cerita Yang Allah Yang Allah Kisahkan Jadi Tujuan Kita Bercerita Bukan Sekedar Memuaskan Penasaran Tujuan Kita Bercerita Apa Petunjuk Yang Bisa Dapatkan Dari Cerita Yang Diangkat Bukankah 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 Telah Menghancurkan Kaum Sebelum Korun Yang Lebih Kuat Dan Lebih Banyak Hartanya Dan Tidak Perlu Ditanya Orang Yang Berdosa Itu Tentang Dosa Dosa Mereka Lihat Ujung Ayat Dari Kisah Korun Ayat Ketujuh Puluh Enam Farihin Ayat Ketujuh Puluh Tujuh Mufsidin Ayat Ketujuh Puluh Delapan Mujrimin Mujrimun Ini Perubahan Korun Dari Waktu Ke Waktu Awalnya Farihin Berubah Jadi Mufsidin Lanjut Jadi Mujrimin Awalnya Orang Yang Berbangga Hanya Dengan Harta Kemudian Merusak Pake Hartanya Kemudian Mujrim Kriminal Bukan Sekedar Merusak Tapi Perbuatannya Sudah Sudah Kriminal Kriminal Dengan Hartanya Bukan Cuman Kata-kata Setelah Dikasih Nasihat Bukan Cuman Kata-kata Aku Itu Dapat Harta Karena Ilmuku Bukan Dari Allah Di Ayat Ketujuh Puluh Sembilan Di Ayat Berikutnya Korun Flexing Kalau Isilah Sekarang Mungkin Pamer Bahasa Al-Quran Fakhoroja Ala Qawmihi Fizinatihi Korun Keluar Kepada Kaumnya Dengan Seluruh Perhiasannya Pamer Memperlihatkan Kejomplangan Antara Korun Dengan Kaumnya Kaumnya Itu Siapa Kaumnya Musa Ente Nih Ngasih Nasihat Hidupnya Masih Gitu Gitu Aja Nih Ini Harus Progres Dalam Hidup Lihat Saya Begini Sukses Ente Sama Musa Dari Dulu Gitu Gitu Fakhoroja Ala Kaum Fizinatihi Sengaja Karena Dulu Belum ada Internet Jadi Hai guys Ini Mobil Ini aku Lihat Ini aku Beli kemarin Seratus Seratus Mobil Dan seterusnya Karena dulu Belum ada Internet Ya Akhirnya Korun Dibawa Semua Berangkasnya Convoy Show Of Force Gitu Pamer Semuanya Melihat Mungkin Ada Tim Pengiringnya Ada Budak Di Depannya Ada Musik Korun Lewat Perlihatkan Semua Hartanya Dibuka Berangkas Dikasih Lihat Kira-kira Respon Bani Israel Bagaimana Ini Yang Allah Gambarkan Di Ayat 79 Berkata Berkatalah Aduh Korun Beruntung 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 Andai Saya Seperti Karun Jadi Siapa Yang Bakal Silau Dengan Harta Karun Yang Menginginkan Kehidupan Duniawi Enak Enak Ya Kayaknya Kalau Bisa Punya Kayak Gitu Beruntung Si Fulan Dan Inilah Yang Memang Diharapkan Diinginkan Ditarget Oleh Karun Sudahlah Nggak usah Ikut Musa Nih ikut saya Lihat Bisa sukses Begini Ayuh Ikuti jalan Hidup saya Nanti bakal Seperti saya Targetnya Begitu Jadi Ah Kaumnya Musa Cuman Bisa ngomong Doang Masih Nasihat Nasehat Gitu-gitu Kene Hirup Sukses Sukses Nih Lihat Saya Sengaja Memperlihatkan Untuk Membuat Orang Jauh Dari Nabi Musa Pertanyaannya Adakah Orang-orang Yang Tidak Silau Saat Karun Pamer Harta Ada Tidak Ada Ada Yang Tidak Silau Siapa Yang Tidak Silau Yang Pakai Kacamata Hitam Apa Itu Kacamata Hitam Kacamata Hitam Kata Allah Di Ayat Berikutnya Di Ayat Ke 80 Dan Berkatalah Orang-orang Yang Diberikan Ilmu Oleh Allah Terima Kalian Semakin Merejus Meredam Kesilauan Terhadap Harta Itu Sebabnya Rasulullah Menyebut Harta Dan Ilmu Itu Dua Hal Yang Seringkali Membuat Orang Bisa Penasaran Man 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 Kata Nabi Man Human Dua Orang Yang Selalu Panasaran Yang Tidak Pernah Puas Dan Kenyang Siapa Para Pencari Ilmu Dan Para Pencari Harta Apa Maksudnya Kalau Sudah Cari Ilmu Dapat Ilmu Puas Dengan Ilmu Sama Seperti Minum Air Laut Dan Ilmu Seringkali Diumpamakan Seperti Laut Begitu Kalau Dalam Al-Quran Seandainya Apa Kullaukanal Bahru Midadal Likalimati Rabbi Lanafidal Bahru Qabla Antan Fada Kalimatu Rabbi Andai Ilmu Allah Itu Diukur Dengan Lautan Dan Lautan Menjadi Tinta Untuk Menulis Ilmu Allah Ini Yang Ingin Kita Garis Bawahi Ilmu Dan Lautan Seringkali Disandingkan Sebagai Perumpamaan Seluas Apa Ilmu Allah Seluas Lautan Seluas Apa Ilmu Kita Kita Masukkan Jarum Kita Angkat Netes Dari Jarum Itulah Ilmu Yang Allah Berikan Kepada Manusia Jadi Ilmu Seperti Air Laut Kalau Sudah Diminum Makin Haus Makin Penasaran Terus Pengen Cari Ilmu Harta Juga Seperti Itu Seperti Air Laut Makin Diminum Makin Penasaran Makin Haus Jadi Kanter Berkatalah Orang-orang Yang Diberikan Ilmu Oleh Allah Celaka Kalian Kalau Menginginkan Seperti Korun Karena Iman Dan Amal Soleh Lebih Baik Dan Pahala Tidak Akan Diberikan Kecuali Oleh Orang Yang Bersabar Di Ayat 81 Langsung Ceritanya Ke Ending Ujung Kehidupan Korun Kenapa Allah Menyebut Dengan Tempat Tinggal Nya Juga Siapa Yang Meninggi Di Atas Bumi Dengan Hartanya Maka Allah Akan Benamkan Kedalam Bumi Juga Dengan Hartanya Siapa Yang Meninggi Di Atas Bumi Dengan Jabatannya Maka Allah Akan Benamkan Kedalam Bumi Juga Dengan Jabatannya Siapa Yang Meninggi Seperti Firaun Bukankah Sungai Nil Itu Mengalir Di Bawah Kakiku Sungai Nil Itu Mengalir Di Bawah Kakiku Dan Sungai Nil Itu Sumber Kehidupan Kalian Wahai Orang Mesir Sungai Nil Mengalir Di Bawah Kakiku Sombong Di Atas Air Dan Air Sebagai Sumber Kehidupan Apa Balasan Dari Allah Dibenamkan Di Kebawah Air Siapa Yang Meninggi Dengan Dunianya Maka Allah Akan Rendahkan Juga Dengan Dengan Dunianya Maka Tidak Ada Baginya Golongan Yang Bisa Menolongnya Terhadap Azab Allah Dan Dia Termasuk Orang Orang Yang Tidak Bisa Membelak Diri Besoknya Setelah Mereka Mendengar Malam Malam Ada Keributan Ternyata Keributan Itu Peristiwa Longsor Atau Peristiwa Khasfun Khasfun Itu Tenggelam Tenggelam Ke dasar Bumi Tenggelam Ke Perut Bumi Ternyata Yang Ditinggelamkan Oleh Allah Adalah Karun Dan Istananya Semua Asetnya Ditinggelamkan Kira-kira Apa Komentar Orang-orang Apa Komentar Manusia Komentar Bani Israel Di Ayat Ke 82 Allah Abadikan Komentar Mereka Dan Orang-orang Yang Kemarin Berharap Ingin Seperti Karun Orang-orang Yang Kemarin Menyebut Karun Itu Beruntung Mereka Berkata Dan Orang-orang Yang Kemarin Mencita-citakan Kedudukan Seperti Karun Berkata Aduh Benarlah Allah Melapangkan Rizki Bagi Siapa Yang Dikehendaki Dari Hambanya Dan Menyempitkannya Kalau Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Atas Kita Kita Disini Siapa Kita Adalah Orang-orang Yang Tidak Diberikan Kelimpahan Harta Seperti Karun Dan Berkatalah Orang Yang Kemarin Mencita-citakan Kedudukan Seperti Karun Kemarin Menginginkan Harta Seperti Karun Setelah Karun Dibenamkan Mereka Berkata Kalau Seandainya Allah Tidak Melimpahkan Karunia Kepada Kita Karunia Apa Kan Yang dikasih Harta Karun Karunia Apa Yang mereka Maksud Karunia Allah Menjaga Mereka Dari Terfitnah Oleh Harta Sehingga Ada Yang Tidak Dikasih Tapi Sebetulnya Disayang Oleh Allah Mereka Tidak Dikasih Ada Yang Dikasih Tapi Mereka Tidak Disayang Oleh Allah Karun Dikasih Tapi Tidak Disayang Mereka Mereka Yang Diselamatkan Dari Terbenam Kedasar Bumi Tidak Dikasih Tapi Sebetulnya Mereka Disayang Kita Tanya Ke Ibu 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 Pengen Punya Suami Yang Ngasih Tapi Tidak Sayang Atau Suami Yang Sayang Sekali Saya Tidak Tidak Melanjutkannya Sayang Tapi Pilih Pilih Nama Bu Eh Jangan Belajar Toma Cuman Ada Dua Pilihannya Jangan Pilihan Yang Lain Ya Pengennya Dua-duanya Inginnya Tentu Dua-duanya Karena Kita Ingin Dikasih Dan Disayang Rahman Dan Rahim Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Selain Dikasih Kita Inginnya Disayang Tapi Kadang Hidup Itu Pilihan Bu Mening Jika Korun Tapi Tidak Disayang Allah Atau Jika Korun Tapi Disayang Allah Pasti Nukatilu Dah Mun Tiasama Jika Korun Hartana Tapi Disayang Allah Jika Nabi Musa Mun Bisama Berkuasa Seperti Fir'aun Kekuasaannya Tapi Disayang Allah Seperti Nabi Musa Mun Arimun Madangala Mun Dan Doa It Amah Waika An Allah Hayab Sutur Rizqa Liman Yasha Umin Ibadihi Wa Yaqadir Lawla Amman Allahu Alayna Lakhasafabina Kalau Allah Tidak Melimpahkan Karunianya Kepada Kita Kita Benar-benar Akan Dibenamkan Seperti Karun Enggak Dikasih Tapi Tidak Dibenamkan Kalau Dikasih Nanti Dibenamkan Pilih Mana Kan Ini cerita Karun Dikasih Nanti Dibenamkan Enggak Dikasih Tapi Dibenamkan Pilih Mana Pilih Dikasih Dan Tidak Dibenamkan Tapi Tidak Ada Ceritanya Ceritanya Dengan Kitu Kisah Waika Ini Ujung Ayatnya Waika An Nahu La Yufli Hul Kafirun Dari Farihun Jadi Mufsidun Jadi Mujrimun Ujungnya Jadi Kafirun Korun Itu Kafirun Dulunya Kaum Musa Dulunya Berdakwah Dengan Nabi Musa Dulunya Ingin Menyembah Allah Bersama-sama Endingnya Kafirun Bisa Kafir Gara-gara Harta Dan Sebaik-baik Harta Kalau Dipegang Oleh Orang Yang Soleh Ditutup Kisah Ini Dengan Ayat Kampung Akhirat Itu Kami Jadikan Untuk Orang-orang Yang Tidak Ingin Menyombongkan Diri Dan Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Dan Kesudahan Yang Baik Happy Ending Itu Hanya Bagi Orang-orang Yang Bertakwah Mungkin Korun Happy Tapi Tidak Di Ending Happy Cuman Tidak Di Ending Mungkin Kaumnya Musa Kurang Happy Tapi Di Awal Beginning Happy Beginning Mungkin Mereka Tidak Se-happy Secara Materi Dibandingkan Dengan Korun Tapi Mereka Happy Ending Pilih Ketawa Di Awal Atau Ketawa Di Akhir Eh betul Ini ada Ayat Di Al-Quran Ada Ayat Di Akhir Surat Al-Mutafifin Tentang Mau Ketawa Duluan Atau Ketawa Belakangan Ketawa Belakangan Mata Mikir Beda Cerita Beda Konteks Ketawa Duluan Atau Ketawa Belakangan Orang-orang Jahat Kalau ada Orang Beriman Lewat Mereka Suka Menertawakan Menertawakan Orang Beriman Di Dunia Ini Di Akhir Surat Al-Mutafifin Kita Lanjutkan Ayat Dan Kalau Orang Beriman Lewat Mereka Saring Mengedipkan Mata Akasih Kodoh Itu Namanya Termasuk Perbuatan Ghibah Ghibah Dengan Mata Ghibah Dengan Mata Ghibah Dengan Gerakan Hamzun Ghibah Dengan Lisan Lamzun Terus Terus Maka hari ini Di akhirat Orang Beriman Akan Berbalik Menertawakan Orang-orang Kafir Yang Sedang Disiksa Di Naraka Bro Enak Naraka Teh Wekdor Itu Ilustrasi Begitu Di atas Permadani Di atas Dipan Mereka Menatap Orang-orang Kafir Yang Sedang Disiksa Sambil Tertawa Enak Sambil Minum Orang Beriman Minum Ayah Dedinya Cahit Tinggal Cahit Mau ketawa Duluan Mau ketawa Belakangan Ketawa Belakangan Ketawa Belakangan Inna Inna Alladzina Ajram Mukanu Minalladzina Amanu Yabhakun Kemudian Dibalas oleh Allah Fal Yawman Alladzina Amanu Minal Kuffari Yabhakun Jadi Kalau Mau Happy Mendingan Di Ending Gitu Karena Kalau Di Beginning Atau Di Tengah 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 Happy Happy Ending Milik Orang Yang Bertak Mudah Mudahan Allah Golongkan Kita Termasuk Hamba Hambanya Yang Bertak Ini Rangkuman Ringkasan Hikmah Faidah Dari Kisah Korun Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Sebelum Kita Tutup Barangkali Ada Yang Mau Menambahkan Diskusi Tanya Alhamdulillah Oh ada Silahkan Alikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dimana Ya Baik Ilmu Atau Harta Di Dalam Islam Selama Cara Merespon Ilmu Dan Cara Merespon Hartanya Benar Maka Dua-duanya Tidak Ada Yang Salah Bahkan Para sahabat Pun Sahabat Nabi Banyak Yang Kaya Raya Nabi Juga Termasuk Orang Yang Kaya Nabi Pernah Kaya Nabi Juga Pernah Miskin Nabi Pernah Melimpah Nabi Juga Pernah Kelaparan Karena Nabi Harus Jadi Uswatun Hasanah Bagi Umatnya Kalau Nabinya Tidak Pernah Kaya Bagaimana Menjadi Uswatun Hasanah Bagi orang Kaya Tapi Nabi Juga Pernah Lapar Karena Bagaimana Menjadi Uswatun Hasanah Kalau Nabi Sendiri Tidak Pernah Lapar Nabi Pernah Di Atas Nabi Pernah Di Bawah Pernah Dipuja Pernah Dihina Pernah Hidup Hidup Damai Pernah Hidup Berperang Rahmatan Lil'alamin Yang Allah Sebut Kepada Nabi Muhammad Tidak Bertentangan Dengan 26 Perang Yang Dipimpin Oleh Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Rahmatan Lil'alamin Bukan Berarti Anti Perang Kalau Memang Dibutuhkan Mengangkat Senjata Untuk Melindungi Atau Untuk Berdakwah Ya Rasulullah Juga Rahmatan Lil'alamin Nabi Pernah Berhutang Nabi Juga Pernah Menyumbang Nabi Pernah Berhutang Pernah Ke siapa Berhutangnya Ke Yahudi Kenapa Ke Yahudi Karena Kalau Ke sahabat Nggak usah Ya Rasulullah Nggak usah Nabi Pernah Dan Seterusnya Ini Kalau Kisah Tentang Teladan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Mana Yang Kita Pentingkan Dua Duanya Penting Tergantung Kecenderungan Kita Kalau Memang Rasanya Lebih 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 Mudah Berinteraksi Bergaul Dengan ilmu Dengan ilmu Silahkan Ada sahabat Rasulullah Yang ilmunya Juga menonjol Abu Hurayro Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Dan seterusnya Ada sahabat Rasulullah Yang hartanya Menonjol Hartanya Berlimpah Abdurrahman bin Auf Osman bin Affan Tolha bin Ubaidillah Abu Bakar Asiddiq Juga termasuk Orang yang Kaya raya Dan Khadijah Istri Rasulullah Sallallahu alihi Wassalam Jadi Bahkan Punten Dalam rumah tangga Kita sebagai suami Sebagai pemimpin Sebagai Qawam Itu syarat Kepemimpinan Suami Kepada istri Ternyata Karena ada Hartanya Yang diinfakkan Arrijalu Qawamuna Kelebihan Kelebihan Yang Allah Yang Allah Berikan Kepada Sebagian Di atas Sebagian Yang lain Dan Karena Harta Yang diinfakkan Oleh laki-laki Kepada Istrinya Jadi SKB Syarat dan Ketentuan berlaku Bagi seorang Suami Untuk menjadi Qawam Kepada Istrinya Bima dan Bimaknya Itu Yang Yang harus Diteruskan Bacanya Bukan hanya Sekedar Arrijalu Teh Qawam Kepada Wanita Bimaknya Bima Fadhal Allah Wabima Anfakum Amwal Artinya Kalau Kepemimpinan Ternyata Ditopang Oleh Harta Yang diinfakkan Padahal Yang dipimpin Misalnya Hanya Satu Perempuan Hanya Seorang Wanita Kira-kira Bisakah Umat Islam Bisa Memimpin Di Dunia Kalau Umat Islam Mengabaikan Masalah Harta Yang dipimpin Satu Wanita Saja Allah Menyebut Kepemimpinan Itu Kalau ada Harta Yang diinfakkan Sekarang Umat Islam Mau Memimpin Dunia Misalnya Mau Seperti Dulu Lagi Bisa 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 Berpengaruh Terhadap Seluruh Dunia Tapi Umat Islam Melupakan Bab Harta Ya Berikum Maha Ilmu Sudah Jelas Ikro Bismi Robika Ladi Khalaq Adalah Ayat Yang Pertama Jadi Maksud Manakah Yang akan Kita Pentingkan Ilmu Atau Harta Dua Duanya Masing Masing Yang Punya Kompetensi Dalam Surat Al-Isra Ayat 84 Setiap Orang Beramallah Sesuai Dengan Keadaannya Potensinya Kemampuannya Keahliannya Syakil Latih Kemampuannya Mengelola Harta Sokmangka Kemampuannya Menyampaikan Ilmu Sokmangka Kemampuannya Dua-duanya Mantap Bagus Sudah Berilmu Berduit Sudah Berilmu Berduit Berkuasa Mantap Tiga-tiganya Bisa Dikuasai Lebih Hebat Lagi InsyaAllah Mudah-mudahan Ada yang Seperti itu Disini Amin Ada lagi Alhamdulillah Kita cukupkan Dengan doa Kifaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'hadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiru Kawatu Bilaik 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 Terima kasih telah menonton